A few minutes later Eh, wisrah burung Burung bang Suwi bang ini bang Lama bang Mereng Kok mereng, Matt? Karena dipakai green dah, Pak Nah, banyak banget orang yang Pas penyetingan SIM Itu mereka kurang semangat Atau malas Atau capek Atau buang-buang umur Memang lah, penyetingan SIM ini Tidak ada yang pas presisi Jadi tidak ada misalkan kita nyari Angka di 15 Dan lain sebagainya Itu kita beli SIM jadipun Itu tidak mungkin ada angka yang benar-benar pas Dengan ukuran segitu Nah, itu kenapa kita selalu melakukan pengamplasan seperti ini Sampai Amerika sana ya Nyeting SIM ya kayak gini ya Terutama apalagi untuk motor yang buat performance Dimana kepresisian valve clearance itu Sangat-sangat telah penting Kalau misalkan untuk motor standar Mereka masih bisa pakai toleransi Dimana pabrikan itu memberikan toleransi Misalkan in Di 11 sampai 24 dan lain sebagainya Tapi jangan pernah menggunakan gerinda Ya, seperti tadi Selain berbahaya Lebih tepatnya itu Karena ini hanya akan membuat pekerjaan terjadi dua kali Kenapa? Karena Saya terlihat disini SIM-nya itu miring Ada metode lain yang seperti Ditempel di klep Kemudian ditempel pakai limge di tangan Kemudian di kayak gini kan Itu selain berbahaya itu juga tadi itu Walaupun ketika di filler ya Di filler kayak gini dia udah pas Tapi dia kemungkinan akan bunyi kocak Kenapa? Karena ya itu SIM itu ketika posisi di dalam Dia tetap ada putaran Nah, pas kena nanti di bagian merengnya Clearance-nya lebar Dia akan menimbulkan bunyi Jadi, kadang pede Mesin habis bongkar SIM-simano udah pas Kok tetap nge-slash Nah, itu biasanya karena Nge-sim-nya itu Dia menggunakan gerinda itu tadi Nah, ini kalau udah kayak gini Ini SIM-nya malah jadi rusak Kenapa? Karena kalau nanti di amplas seperti ini Itu akan sangat lama Karena gerinda itu makannya Ulang lagi Aduh Ah Sampai jumpa